Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku binang saham Hari ini kita akan review komik Azurlin, Queen's Order Ini komik yang baru terdebit minggu lalu oleh MMC Jadi ini penampakannya Untuk cover, dia pakai bahan glossy Jadi ini yang kilat, gampang bersihkannya Untuk spine, kita bisa lihat disini Azurlin, Queen's Order Nah, disini dia created by Azurlin's staff, Yostar Dan art by Tsuchi Jadi ini ceritanya Azurlin ini adalah game Game yang cukup populer Nah, jadi dari game ini mereka buat komik Jadi aku cek ya tadi ya Komiknya lumayan banyak, terus ada animenya juga Cuman ini salah satu yang diterbitkan oleh MMC Ya, mungkin modal-modal juga kayak Fate Fate Apa namanya? Fate Grand Eh, bukan Queen's Order Fate Stay Night Terus ada Fate Apa Apokripa Ya, macam-macam Jadi mungkin ini modelnya seperti itu Nah, Azurlin Belakangnya seperti ini Nah, Queen Elizabeth adalah kapal sekretaris di armada Yang tergabung dalam aliansi militer Azurlin Gara-gara diperlakukan sebagai pelayan oleh Elizabeth Komandan kelelahan dan harus absen dalam jangka waktu panjang Bagaimana nasib Queen Elizabeth yang mengambil alih tugas sampai komandan kembali Jadi ceritanya ya Toko utama kita adalah kapal gitu ya Kapal perang Tapi Disini ya, digambarkan dalam bentuk wanita Ya, cewek-cewek Cakep gitu ya Nah, jadi Toko utama kita adalah Queen Elizabeth yang mengambil ahli pekerjaan komandannya Ya, karena komandannya kelelahan Aku nggak ngerti kenapa kapalnya bisa kelelahan gitu ya Oke Nah, untuk Ini kominya untuk 17 plus Harganya 45 ribu Untuk Pulau Jawa Nah, untuk cerita Hmm Sebenarnya agak bingung sih Eee Mungkin ya harus Eh, harus baca gamenya Harus main gamenya Baru lebih Mengerti ya Jadi berhubung aku nggak main game Yang ini ya Aku mainnya Mobile Legends Aku nggak tahu game ini Azurlin seperti apa Jadi mungkin disini Aku agak bingung juga Ya, jadi disini kita bisa lihat Kapal tempur Royal Navy Queen Elizabeth Jadi tokoh utamanya sih Kapal ya Tapi ya disini digambarkan dalam bentuk manusia Ini modelnya mirip Arpegio of Blue Steel Aku belum sempat Aku nggak tahu aku udah pernah review Belum Arpegio Itu salah satu kominya bagus Yang mungkin kalian nggak tahu Tapi kalau kalian suka Tentang mecha Tentang militer Itu bagus sih Keren Ceritanya bagus Ya, tentang perang-perang Nah, ini mungkin ya Untuk cerita Pribadi aku kurang Kurang suka sih ya Mungkin dia lebih ke slapstick komedi Nah Satu lagi Tokoh-tokohnya banyak Jadi kalian bakal Jadi kalian bakal Bakal Agak Kena lihat ya Kayak gini ya Nanti ini muncul toko Nanti muncul lagi toko Ya lumayan banyak sih toko-tokonya Nanti ada ke toko lagi gitu ya Banyak tokonya Nah Tapi dari segi Fanservice ini lumayan sih Buat kalian yang suka Buat kalian yang ringan-ringan Yang humor Kalian boleh coba Ya Nah Untuk cerita mungkin dia Karena lebih ke slapstick komedi Jadi kayak Cuma keseharian gitu Jadi keseharian Kapal-kapal perang itu Nah Oke Overall ya Untuk gambar oke Untuk cerita mungkin Nggak gitu ya Untuk gambar bagus ya Bagus Gambar ceweknya juga Cakep-cakep Fanservice-nya juga banyak Tapi cerita Aku rasa biasa aja Tapi nggak tau ya Kalian suka nggak Untuk komik-komik yang Seperti ini Slapstick komedi Yang Mungkin Ceritanya Ngalir aja gitu Nggak ada Nggak ada Objektifnya Kayak Kayak misalnya Kalau sonen ya Kalau komik-komik Tipikal sonen kan Mau mengalahkan musuh Mau apa gitu ya Ini hanya Keseharian kapal-kapal perang Itu dalam bentuk Manusia Oke Tapi ini komik ya Nggak disensor-sensor amat sih Saya rasa ya Aku kadang bingung ya Sensor Kadang kalau kayak gini Pake kemben Tapi kadang ya Dibiarin aja gitu Oke Nah untuk komik ini Aku cek ya Aku nggak tau Tamatnya di volume Berapa ya Soalnya dia Buatnya per chapter Jadi chapternya banyak juga Nah ini ada tambahan Dari ilustratornya Perkenalkan Nama aku suci Terima kasih Sudah membaca Queen's Order Sebelum serialisasinya Aku diperbolehkan Memiliki karakter yang akan Dijadikan toko utama Jadi aku memiliki Queen Elizabeth Yang sejak awal Sudah masuk di Ramadaku Bersama dengan Abdi setianya Warspide Mereka berdua adalah Karakter favoritku Aku bersyukur Volume 1 sudah terbit Aku akan berjuang Agar kita berjumpa lagi Di volume-volume Jadi ini dari game sih ya Jadi mungkin Nggak tau ya Aku juga nggak ngerti Game-nya gimana Oke nanti Buat kalian yang Personally Aku baca ini Agak-agak bingung ya Karena tokonya banyak Terus ceritanya Agak Padat gitu ya Agak Gimana gitu Kacau gitu ya Gak kacau sih Cuman Banyak tokoh Jadi Kalian bisa merasa Agak bingung Nah buat kalian yang Mungkin Agak bingung Kalian mungkin Boleh coba Main gamenya Ya Jadi kalian lebih Ada gambaran Pribadi Aku Nggak gitu Rekomen Tapi buat kalian yang suka Komik slapstick Komik humor Silahkan Ya Oke Sekian untuk review Azure Lane Sampai disini Semoga Bermanfaat Dan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa